Lihat di TikTok Perempuan melihat Seluruhnya adalah kosmetik Kecantikan, beda Lipstick Laki-laki Beda lagi Yang paling laris Situs yang paling banyak Yang paling banyak dibuat dan hampir Yang nonton Lebih dari 2 miliar Laki-laki nonton Situs Dari SD Sampai umur ratusan tahun Itu dimana muaranya? Lihat Dari mana cinta dimulai? Dari mata turun ke? Salah Dari hati lihat mata Dan lihat harta Nah itu Jadi kalau kita itu Mencintai dari apa? Dari hati dulu pak Ukarlah hartanya Keliru kita Hati dulu Dan kemudian hatinya benar baik Melihat harta-hatanya gak? Nah gitu kan Kan itu baru benar kan Hatinya dulu dimenangkan Baru dia kaya gak? Dia bertanggung jam gak? Tapi utamanya pak hati Mau kawin Mau kerja Mau apapun Semua Apa yang ada dalam hidup kita Kalau hatinya salah Itu benkok semua Belok semua Dan ini Ada di dalam Hidup Salomo Nah Soalnya perhatikan Ada 4 orang Ada 4 orang Coba kita lihat ya Ada 4 orang Yang saya sebutkan Di powerpoint yang Ketiga Hikmat Salomo Nah secara perhatikan baik-baik Ada 4 orang yang saya sebutkan Pertama adalah Adunia Kedua adalah Adyatar Ketiga adalah Yoab Yoab ini adalah Panglima utama Tertinggi Wakil Dari Daud Orang kepercayaan Daud Ya Jadi ini seperti Panglima tertinggi Jadi kalau Pangti Indonesia Panglima tertinggi Bintang 5 Panglima tertinggi Bintang 5 Yoab Dan kedua Yang keempat adalah Simai Surah 4 orang ini 3 orang itu Dipancung Oleh Salomo Adunia Kakaknya sendiri Dipancung Abi Atar Juga mau dipancung Salomo takut Kenapa? Hamba Tuhan Jangan macem-macem Memancung Kepancung dulu Jadi Salomo Sudah tahu Ini harus Dihabisin Abi Atar Kenapa? Mengkhianati Apanya Mengkhianati Israel Dan memihak Kepada Yang mengkudetak Dari keagamaan Membawa suara agama Kita kan pilih keadaan Suara agama Nanti kan gitu Pilih keadaan Abi Atar Membawa seluruh suara Itu mempengaruhi Supaya memilih Adunia Dan Salomo tahu Akhirnya Dia mau bunuh Abi Atar Dia diingatkan oleh Tuhan Jangan manang dengan Hamba Tuhan Walaupun dia salah Dia ada suara Mengapa? Karena Abi Atar Pernah Berdoa Bersama dengan Daud Pernah tolong Daud Dan pernah Gotong Taput Berjanjian Jangan sentuh Orangku Jangan bunuh Orangku Walaupun dosanya Seberapa besar Itu urusanku Bukan urusanku Dan dipecat oleh Salomo Padahal itu Imamnya Jamannya Daud Orang kepercayaan Daud Dan Yoab Adunia Yoab Dan Simeh Semua dibunuh oleh Benaya Bin Yoyada Panglima Tertinggi dari Salomo Kita lihat presiden Kita pergantian Kita akan lihat Adakah pergantian presiden Kemudian Presiden satu Dengan presiden yang lain Gak ada dalam sejarah Namanya orang Kalau sudah jadi presiden tertinggi Gak mau diperintah oleh siapapun Dia mau perintah siapapun Nah Nanti presiden Indonesia Kita lihat Apakah omongan saya terpenting Enggak Itu firman Tuhan Presiden itu Akan memerintah Dia gak peduli Dengan siapapun Dia mau keras Dia mau apapun Sesuai Itu dia tentukan Indonesia rusak Atau enggak Itu dari mulut dia Bisaksana atau tidak Dari mulut dia Dan jejak-jejak kehidupannya Kita sudah tahu Oh presiden ini jejaknya apa Dulu bagaimana Kita sudah tahu Akibatnya apa nanti Kita sudah tahu Dan kita tahu Akibatnya nanti Dan efeknya apa Kita sudah tahu Dan seluruh dunia sudah tahu Amerika sudah tahu Negara Eropa sudah tahu Semua Dan mereka kemudian Tarik semuanya Sahamnya Uangnya Dari dunia Kenapa Karena mereka Orang yang waras Bukan orang yang gak waras Jadi bisa gak dipercaya Pemimpin ini Kredibilitasnya Bisa dipercaya enggak Jejaknya bagaimana Kan jejaknya Waduh bahaya Masa lalu seperti Wah gak berani ya Tarik dulu Kenapa Seluruh uang kita tarik dulu Nanti lihat kebijakannya Dan tidak ada Satu investasi Yang besar Maksudnya Indonesia Setelah ini semua Berkaitan dengan Pemerintahan Salomo Salomo juga sama Salomo waktu Menegakkan seluruh Daripada Keutuhan Kesempurnaan Dan kelengkapan Kerajaannya Dia tidak Membiarkan ada Satu orang yang Mengkudeta Merusak kerajaannya Yang bernama Adonien Dan sebelumnya adalah Absalom Yang mengkudeta Papanya sendiri Daud Dan akhirnya Absalom Ditombak oleh Yowak Panglima Daud Tembus Dadanya Begitu ditombak Dan mati Dilapor oleh Yowak Pada Daud Daud Orang yang Mengkhianati Engkau Yang mau Kudita kamu Yang mau Meruntukkan Engkau Aku sudah Tombak Yaitu Absalom Anakmu Daud langsung Nangis Bukan Nangis Yowak Nangis Absalom 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 Itu kan Pengkhianat Bagi Bagi Negara Dia Pengkhianat Tapi Secara Daging Dia Anakku Dan Engkau Tidak Usik Hubunganku Sebagai Bapaknya Dan Dia Anak Saya Kamu Bunuh Pun Dia Anak Saya Kecewa Engkau tidak cinta negara Engkau cinta keluarga Daud mengatakan Kamu yang salah Negara tidak pernah akan berjaya Tanpa keluarga berjaya Negara akan rusak Jika keluarganya yang merusak negara Kerusakan negara dari mana? Kerusakan yang merupakan kerusakan keluarga Anaknya dijadikan Pemerintahan, anaknya diangkat Itu menghancurkan semua Dan itu ada di depan kita semua Di negara ini Apa yang ada di alfirmantuan itu Terjadi di depan kita, di negara kita Dan sangat mengerikan sekali Apa yang akan terjadi di depan? Mengerikan Ini semua kubu ini lagi panas Orang-orang lagi panas Untuk apa? Untuk mau berontak Mereka tunggu waktu kapan Kapan-kapan Di bendung semua Dan nanti meledaknya Kita nanti Seberapa besar Kita doakan supaya ada yang Pokok yang bisa mengayang Nah, sudah perhatikan Jadi Salomo memerintahkan kepada Benaya Bin Yoyada Untuk membantai itu Termasuk Abiathar Tapi waktu dia mau memerintahkan itu Tuhan beritahu Salomo Dan Abiathar akhirnya Tidak dibunuh, dipecat Diusir dari Israel Jadi jelas ya Jadi waktu Salomo menerima kebijakan dari Tuhan Dan dia berdoa pada Tuhan Apa yang terjadi? Salomo menerima Tindakan-tindakan Bijaksana Yang adil Dan Tanda petik Sadis sebenarnya Tapi itu adalah hati Tuhan Jangan pernah Engkau berkompromi Dengan dosa Jika dosa itu akan menghancurkan Seluruh syutubmu Jika dosa itu akan meruntukkan Seluruh daripada keluargamu Setelah Bante Dosa itu Jangan kasih ampun Panjung dosa itu Itu artinya seperti ini Kain Hari ini Iblis setan Kegelapan itu Sedang Mau Mengintip engkau Dan engkau sudah membuka hatimu Dan engkau penas hatimu Dan akhirnya setan memimpin engkau Engkau bunuh adilmu Dari mana itu? Hati Sesudah semua perkataan Tuhan Yesus Pengajaran di bukit Semua berkaitan dengan hati Bukan kekayaan Kehormatan Bukan kesembuhan Bukan itu Semua perubahan hati Kotba di bukit Kotba kepada hati Kotba di bukit Kotba kepada jiwamu Kotba kepada Spiritmu Rohmu Bukan Perbuatan Bukan etika Bukan Norma-norma Bukan Itu adalah perubahan hati Mulai dari hati Sesudah pelajari Baik-baik Saya baca buku tentang etika Kerajaan Allah Beberapa buku itu Satu buku yang Banyak membukakan saya Itu satu tulisan dari Thomas Watson Seorang kulit Dan John Owen Dan beberapa yang lain termasuk Perkins Setelah Wah itu tulisannya Begitu dalam dan Begitu membuka hati Kalau yang biasa-biasa itu Oh ya kotba gini Tapi mereka Tahu Inti terdalam dari Hukum Allah Yaitu Hati Tuhan Yang penuh belas kasih Nah puncak Dari Sesudah tahu Puncak dari hikmat Adalah Kasih Tanpa ada kasih Berhikmat Sehikmat-hikmatnya Sekikmat-hikmatnya Sebaik-baiknya Sepintir-pintirnya Sengerti-ngertinya Tanpa kasih Semua seperti Gom berkumandang Kemerintah Dan siapakah Hikmat Allah itu Dalam satu korintus Pasal dua Dan pasal satu Surah Baca Dikatakan dengan jelas Hikmat Allah adalah Kristus Jadi waktu Salomo menulis Kitab hikmat Hikmat Salomo Amsal dan Pengkotba Saudara Salomo sedang menuliskan Bukan dirinya Bukan Kepintarannya Bukan Kebijakannya Bukan Dia sedang menuliskan Mempicture Memproyeksikan Kristus Di dalam setiap Kitab Amsal Pengkotba Termasuk Kidung Aku Itu That is About Christ Dan banyak Dosen-dosen Perjalanan Tidak berani Mengatakan Kidung Aku Adalah Tentang Kristus Kalau saya Saya gak berani Mengatakan Itu bukan Kristus Seluruh Kitab Suci Memproyeksikan Menunjukkan Tentang Kristus Dan tidak ada Satu-satunya Dari kejadian Sampai kita Wah Dan itulah Hati Orang Puritan Yang Beda Dan Biasa Jadi Abraham Melihat Kristus Musa Melihat Kristus Dan itu Ada semua Ayatnya Kamu Tahu gak Bahwa Abraham Melihat Aku Dan Suara Lihat di dalam Ibrani Pasal 11 dan 12 Toko-toko Iman Semua Melihat Lambian Iman Kepada siapa Pusatnya Iman Kristus Ibrani 12 Satu dan Mereka Memandang Kepada Kristus Dan Toko-toko Semua Itu Dari Mulai Dari Awal Sampai Akhir Semuanya Dituliskan Ibrani Semua Menunjuk Kepada Imannya Kepada Kristus Mesias Kita Karena Itu Sangat Besar Sekali Waktu Dan Tenaga Semua Perhatian Dan Itu Tidak Gampang Oke Kita Lihat Doa Salomu Mohon Hikmat Bukan Berkat Berkat Kamu Doa Minta Apa Berkat 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 Salah Nggak Minta Berkat Nggak Salah Tapi Ada Yang Jauh Lebih Dari Berkat Yang Bisa Menghasilkan Berkat Kamu Dikasih Uang Dengan Kamu Minta Bisa Menghasilkan Uang Minta Apa Kamu Dikasih Uang Ini Uang Terus Minta Tuhan Tuhan Kalau Bisa Menghasilkan Uang Berikan Aku Pengertian Pikiran Jadi Saya Bisa Kerja Terus Dikasih Uang Mau Pilih Mana Apa Susah Susah Gini Aja Kan Dapat Enak Itu Pengemis Banyak Orang Kristian Doa Jadi Pengemis Jangan Hina Pengemis Kamu Setiap Doa Ngemis Pada Dan Kamu Bukan Anak Tuhan Kamu Pengemis Anak Tuhan Tau hati Bapak Tau hati Bagaimana Menyenangkan Bapak Jadi Kalau Doa Bagaimana Menyenangkan Hati Bapak Bukan Ngemis Tau Gendak Bapak Jadilah Gendak Itu Hati Anak Jadilah Gendak Bapak Pak Aku Minta Ini Pak 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 Salam Tidak Demikian Salam Dijelaskan Dengan Sangat Jelas Terbuka Gambelan Dia Ngatakan Dia Minta Hikmat Apa Bedanya Hikmat Dengan Kekayaan Kehormatan Kedudukan Hikmat Hikmat Yang Bisa Kasih Hanya Iblis Bisa Kasih Kamu Kekayaan Kehormatan Kenikmatan Bisa Kasih Tapi Hikmat Iblis Nggak Bisa Keselamatan Iblis Nggak Bisa Kesucian Iblis Nggak Bisa Kasih Keadilan Apalagi Nggak Mungkin Kebenaran Iblis Nggak ada Kebenarannya Dia Bapak Pembohong Betul Jadi yang diminta Itu apa Hikmat Coba kita Lihat Lalu Salom Menjadi Menantu Fir'aun Raja Mesir Yang mengambil Anak Fir'aun Perempuan Anaknya Fir'aun Menjadi Barter Menjadi Satu Kekokohan Kerajaan Kenapa Mesir Juga Kerajaan Besar Hebat Sekali Jadi Salom Berpikir Daripada Perang Susah-susah Dengan Mesir Lebih Baik Mengadakan Perjanjian Dengan Apa Mereka Horbat Dengan Saya Mereka Tahu Saya Raja Yang Hebat Sekali Mereka Tahu Bagaimana Tuhan Yang Saya Angkat Itu Mereka Kemudian Menjalin Hubungan Dengan Apa Kawini Anak Kau Lumerat Dengan Kau Lumerat Kawinya Anak Dengan Lumerat Nanti Habis Semua Supaya Menjaga Kekayaannya Lumerat Itu Jodohkan Anaknya Lumerat Ini Contohnya Lumerat Yang James Riyadi Punya Anak Kawin Dengan Anaknya Kawin Dengan Datuk Tahir Lumerat Jadi Semakin Apa Dari Kaya Semakin Kaya Dan Semakin Kaya Gak Bisa Gak Kaya Semakin Kaya Dan Ini Seperti Salomo Juga Sama Begitu Dia Sudah Besar Kerajaan Mesir Juga Besar Join Nah Sore Ini Adalah Satu Titik Keleman Yang Ditulis Dan Inilah Titik Langkah Awal Kerajaan Salomo Dikoyakan Oleh Tuhan Kenapa Tuhan Tuhan Tidak Tegur Karena Salomo Sudah Mengerti Hikmat Dari Tuhan Saya Baca Ia Mengambil Ana Firaun Dan Membawanya Ke Kota Daud Sampai Kota Daud Yerusalem Sampai Ia Selesai Mendirikan Istananya Dan Rumah Tuhan Dan Tembok Selesai Yerusalem Hanya Bangsa Mereka 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 Beralasan Karena Tidak Gereja Bikin Gereja Sendiri Gereja Apa Gereja Yang Sesuai Dengan Dunia Ini Dan Banyak Sekarang Gereja Sesuai Dengan Dunia Sesuai Dengan Keinginan Anak-anak Muda Dan Menyesuaikan Itu Kehancuran Gereja Bukan Hancur Hancur Lebur Saya Banyak Lihat Gereja Gereja Sudah Luar Biasa Dan Mereka Berkumpul Mendirikan Ibadah Menyesuaikan Seperti Dunia Bikin Pohon Pohon Persembahan Penyembahan Dan Bikin Ibadah Yang Seperti Dunia Gereja Sana Sekarang Yang Dulunya Begitu Kudus Begitu Memegang Perjanjian Memegang Doktrin Sekarang Wah Karena Kondisi Keadaan Ya Oke lah Tak apa-apa Begitu Kau beri Kesempatan Kau Gak Bisa Balik Membangun Kembali Tinggal Kehancuran Demi Kehancuran Demi Kehancuran Dan Kau Menangisi Semua Dan Yang Mendirikan Gereja Itu Akhirnya Untungnya Sudah Mati Gak Lihat Ini Yang Menjagai Dari Awal Itu Waduh Generasi Yang Pertama Para Rasul Itu Dan Kemudian Efesus Tinggal Kenangan Galatia Tinggal Kenangan Koritus Tinggal Kenangan Efesus Tinggal Kenangan Semua Tinggal Tinggal Kenangan Tidak 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 Gereja Yang Tidak Tidak Gereja Tuhan Yang hebat Tidak 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 Gereja Dipatok Dengan Lokasi Ini Sangat Gala Gereja Bukan Lokasi Gereja Bukan Bangunan Gereja Bukan Kepenatuan Gereja bukan organisasi Gereja adalah tubuh Kristus Dan bisa dimanam Tidak terbatas Tempat, waktu, bangsa Dan itu gereja Dan kita tetap Gerejanya apa? Ya akhirnya Secara fisikal organisasi Jika kita berpikir Seperti itu, gak mungkin kau bisa mengerti hati Tuhan Kau terjerat-terjerat seperti Salomo Masih memberikan persembahan Kenapa? Gak ada gereja Kita bikin yang bisa kita bisa persembahan Dan Salomo isikan Yaudah, gak apa-apa Oke lah, gak apa-apa Daripada keluar, ya gak apa-apa Daripada jemaat kita anak muda nanti kemana-mana Yaudah, gak apa-apa Nah, waktu kita memberikan excuse Perkecualian seperti itu Iblis senangnya luar biasa Nah, lu, kemakan lu Rasain lu nanti Dan semua hamba Tuhan berdiam Gak ada yang berbicara Sama bobroknya kamu Dengan dunia Harus ada yang berani berbicara Kita harus kembali pada firma Tuhan Harus berani Walaupun sampai mati Seperti Yesaya Seperti Hirinya Akhirnya dibunuh Dirajam Dipenggal Gak berjulik Kembali Kembali bertopat Dan beberapa orang pernah kumpul dengan saya Beberapa kali Saya beritahu Kamu gak bisa seperti ini Kembali pada kebenaran firma Tuhan Gak ada tempat untuk berkompromi Wah, gak bisa Pak Ya silahkan jalankan Nanti ujungnya Sudah saya beritahu Kehancuran Gak ada ujung kebaikan Kita lanjutkan Perhatikan baik-baik Dan Salomo menunjukkan Kasihnya kepada Tuhan Dengan hidup Menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya Hanya 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 Ia masih Mempersembahkan korban Sembelian Dan hukupan Di bukit-bukit Pengorbanan Bukan hanya orang lain Bukan hanya rakyatnya Bukan Salomo sendiri Meskipun Sudah Kena virus Ikut menyebab Memberikan pengorbanan Di bukit Berhala Pada suatu hari Raja pergi ke Gibion Untuk mempersembahkan korban Sebab disitulah Bukit pengorbanan Yang paling besar Seribu korban Bakaran Di persembahkan Salomo Di atas Misbah itu Seribu korban itu Seribu sapi Bayangkan Seribu sapi Itu kayak apa Presiden kita Sapi Di persembahkan Ada satu miliar Akhirnya Sekarang ada sapi Buahnya Buah sarang Buahnya Satu miliar Salomo Seribu Itu kayaknya Kayanya kayak apa Kayanya kayak apa Nggak ada yang bisa Menyamai Salomo Dalam kekayaan Kokorbatan Nggak ada Dan dikatakan disini Korban itu Di Gibeon Tuhan menampakkan diri Pada Salomo Dalam mimpi pada waktu Malam berfirman Minta Minta Apa yang Daku Berikan Kepadamu Lalu Salomo Berkata Engkau Lain telah Menunjukkan Kasih setiamu Yang besar Kepada Hambamu Daud Ayahku Sebab Dia hidup Di hadapanmu Dengan setia Benar dan Jujur Terhadap Engkau Dan Engkau Telah Menjamin Kepadanya Kasih setia Besar Itu Dengan Memberikan Kepadanya Seorang Anak Yang duduk Di tahtanya Seperti pada hari ini Siapa dia Aku sendiri Dan itu semua dari Tuhan Itu kasus Itu anugerah Yang dikatakan disini Maka sekarang Ya Tuhan Yahweh Alaku Mengangkat Hambamu Ini menjadi Raja Mengantikan Daud Ayahku Sekalipun Aku masih Muda Sangat muda Jadi Salomo Umar berapa Masih muda Sekitar Hampir 30 tahun Menjadi Raja Menjadi Imam Itu umur 30 tahun Dan tidak Boleh Ditawar-tawar Seperti NAMK Boleh Enggak 30 tahun Enggak apa-apa Sesudah Hukum kita Hukum Permen Karet Bisa diolah-olah Coba kita Lihat Dikatakan Aku masih Sangat muda Dan belum Berpengalaman Demikianlah Hambamu Ini berada Di tengah-tengah Umatmu Yang kau pilih Umat yang Besar Tak terhitung Dan tak terkira Banyaknya Dan apa yang dia minta Maka berikanlah Kepada Hambamu Ini Apa Dan banyak orang Katakan Salomo Minta hikmat Sebenarnya bukan itu Bukan hikmatnya Tetapi Hati Coba Dengar Ini ditulis apa Perhatikan Dikatakan Di sini Maka berikanlah Kepada Hambamu Ini Apa Hati Bukan Kebitaran Bukan Keterampilan Hati Kalau punya Anak Hatinya itu Mengasih papa Mamanya Dari hati Itu kebanggaan Orang tua Kalau anak Mengasih Dengan Tapi kalau Mengasih Dengan Pikirannya Dengan Polanya Dengan Kesenangannya Masa tuamu Ditinggal Kayak sepasang Suami istri Yang mati Busuk Tau Dengar peristuan ini Sampai di rumah Busuk Dan sampai dikubur Anaknya Gak ada yang datang Kalau gak salah Tiga anak laki-laki Itu maling kundang Anak Terlaka Gak Nampakan diri Mungkin malu juga Karena disiarkan Di TV Menampakkan Dicacimaki orang Daripada nampak Sudah kan Nampak sekali Sudah malu Tapi minimal Keluarganya Tahu semua Kemana kamu itu Nah disini Dikatakan Dengan jelas sekali Bahwa Yang membedakan Seluruh pertimbangan Itu adalah Hati Berikan aku Hati Yang faham Menimbang Perkara Untuk Menghakimi Umatmu Dan Dengan dapat Membedakan Antara baik Dan yang cahat Sebab Siapa yang Sanggup Menghakimi Umatmu Yang sangat Besar ini Kalau bukan Hati dari Tuhan Siapa bisa Melayani Tuhan Di gereja ini Kalau bukan Dari hati Tuhan Tapi Kalau karena Kamu Karena tugas Karena organisasi Karena sungkan Sesuara Sesuara gak bisa Melayani dari hati Surah datang Ke rumah Tuhan Motivasinya adalah Hati Ingin mengenal Tuhan Ingin mengasih Tuhan Dan selalu menuju Hati Berikan aku Hati Adalah Bagimu Indonesia Perlu dengan kemuliaan Itulah Kujabatku Sekali Berikan ku Hati Bukan ku Hati Bukan kepintaran Bukan yang lain Bukan kekayaan Hati Hati yang Menimbang Hikmat Dan apa yang terjadi Sini katakan Lalu Adalah Baik di mata Tuhan Bapak Salom Meminta hal demikian Jadi Berfirman Tuhan Allah kepadanya Oleh karena Engkau telah Meminta hal demikian Dan tidak Meminta Apa Yang diminta orang Happy birthday Aduh Tuhan berkati Yang umur panjang Bukan Itu pendek Setiap ulang tahun Engkau umur Kurang setahun Jangan bangga Tambah umur Bukan Tambah pendek Kalau kamu masih muda Wah 10 tahun 11 tahun Wah Masa 17 tahun Wah Switch 17 Kan gitu kan Kalau sudah Bitter 70 Baru tahu Kalau 70 tahun Setiap ulang tahun Mati aku Semakin deket aku Ulang tahun Setahun Tama deket aku Dekat apa Mati Modern Jadi semakin ulang tahun Kalau masih muda Wah Panjang Begitu sudah 30 tahun 40 tahun Mulai liatin Perempuan Umur kurut tambah Liatin Kurut-kurut di wajah Aduh Tambah tua Aduh 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 Kalau 70 tahun Apa kebanggaannya Kelukesah Itu Alkitab tulis Kelukesah Apa Dibanggakan orang tua Upannya itu Jalan gak bisa Makan gak bisa Makan dulu Sekarang makan Udah gak bisa Kelebihan makan garam Pusing Kekurangan garam Tambah pusing Jadi apapun kesulitan Kenapa Setelah disitu kita melihat Batas-batas Kehidupan kita Dan dikatakan disini Satu firman Tuhan Engkau tidak meminta Umur panjang Atau kekayaan Atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian Untuk memutuskan Hukum Hati Yang menimbang perkara Maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai Dengan permintaanmu Tuhan berikan Salomo Raja Sepanjang sejarah Mengalahkan Daud Mengalahkan semua raja Kepintaran Kecerdasan Kehebatan pikirannya Dan hikmatnya Tidak ada satu orang Mengalahkan dia Kecuali anak manusia Dan Tuhan Yesus Tengatakan demikian Ada anak manusia Yang jauh lebih Daripada Salomo Salomo Tidak memakai Bunga-bunga Sebagai Subanya Tapi anak manusia Jauh lebih dari Dibanding anak manusia Salomo Seperti Setetes air Di air laut Kepintaran Ya dikatakan disini Penuh hipat pengertian Nah perhatikan Dan dikatakan demikian Janji Tuhan Sebelum engkau Tidak ada seorang pun Seperti engkau Dan sesudah engkau Tidak akan bangkit Seorang pun Seperti engkau Jadi gak ada Sejarah akhir jaman Gak ada orang Sekaya Sepinter Sehebat Salomo Dan surah Dulu pernah Sekotun Atau berapa tahun Seluruh pancak Indra Salomo Itu Opus Maksimum Dan optimum Saya pakai bahasa latin Terbaik Yang Tercanggih Yang Termulia Yang Paling pintar Yang paling-paling semua Itu Salomo Matanya Telinganya Mulutnya Seluruh pancak indranya Perasa semua Lima pancak indra Salomo itu Melebih dari seluruh manusia Yang ada Dari sepanjang sejarah manusia Musik Salomo Jauh lebih hebat dari siapapun Johan Sebastian Bapak semua Gak akan kalahkan Salomo Matanya Pendengarannya Kecakapannya Gak ada satu orang Yang bisa kalahkan Salomo Dan itu Tuhan sendiri Menomong Ini hari ini Dan tidak ada satu orang Yang bisa mengalahkan Sebelum engkau Dan sesudah engkau Jadi Salomo itu Kecerdasannya Ngelebih Kecerdasan Sadrak Mesak Abedul Dan Danial Lebih pintar Dan Lebih hebat dari Yusuf Yang bisa Punya Lumbung Tujuh tahun Dan Salomo Kalau sudah pelajari Baik-baik Sampai hari ini Banyak Teka-teki Misteri Dari seluruh ilmu Salomo Yang belum bisa Dibuka Dan baru saat ini Baru ketemu Satu terowongan Air Yang menghubungkan Jerusalem Sampai ke tempat Yang jauh Baru dibongkar Setelah ada gempa Baru tahu Ini ada airnya Dari mana air Wah Itu yang bangun Salomo Dan banyak penemuan Yang lain Yang kita gak tahu Sampai ke pertanian Semua Canggihnya luar biasa Bagaimana Salomo Bisa Di Padang Hurun Bisa dingin Sedingin Di lembah Itu Salomo Bisa kerjakan Yang lain gak bisa Dan seluruh Teori Salomo Sesudah itu Dikembangkan Bangkis Israel Dan di Padang Hurun Sekarang bisa Menjadi Pertanian Keteranakan Dan China Sekarang garap Di Tibet Gurung Gobi Ada seter Dua juta hektare Itu menjadi Hutan Dan menjadi Satu forest Dan bisa ditang Dan itu ilmu Dari mana Sesudah itu ilmu Dari Israel Yang Ditiru Dikopi Yang Tidak mengapel Kopinya Dan orang lihat Oh China sekarang Hebat Sesudah seluruh ilmu Itu dari mana Seratus ribu Orang muda China Dikirim Tahun 1950 Sampai 1980 30 tahun Dan mereka Mengirim sampai Lebih daripada Setengah juta Orang muda Yang pinter-pinter Dikirim ke seluruh Eropa Amerika Kirim belajar semua Dan mereka akhirnya Balik Dari mana ilmunya Orang-orang ini Semua balik Dan mereka Mengembangkan semua Dan Amerika Akhirnya jatuh China bangkit Luar biasa Ilmunya dari mana Dari Eropa Dari Amerika Mereka bawa ke China Mereka bangun China Dan bangunan semua Instruksi Segera Wah dunia gak bisa Dan terkakum dengan China Bikin jalan Melintasi gunung Dengan gunung Laut dengan laut Kok bisa Gak ada yang bisa Kerjakan kecuali China Amerika Eropa Semua gak bisa Tapi harus jujur Ilmunya dari mana Dari mana Dari mana ilmunya Dari mana ilmunya Jujur Kamu harus berkata jujur Kamu harus mengatakan Dari Kamu gak minta Nggak minta Umur panjang Aku berikan semuanya Kamu gak minta kekayaan Aku beri kekayaan Yang lebih kaya Dan terkaya Di sepanjang sejarah Hidup manusia Kamu orang terkaya Dan tidak bisa dihitung Harta penampun Bagaimana membangun Baik Allah Seluruh baik Allah Yang besar itu Semua dinginnya Dari emas Orang pamer emas Orang Madura Kalau pamer emas Itu Gimana Ada yang tau Diginya Kenapa Ganti emas Jadi kalau Orang Gimana Kamu udah kaya belum Langsung bersih Kan kuning Jadi kalau Mau tau Orang-orang Seperti Kalau udah kaya Itu giginya Mas Satu gigi Emas Kira-kira Ya mungkin Nggak sampai sekon Kan kecil kan Kan gigi Wah itu udah pamer Sudah tau Salomo Dan kekain dari Daud Setiap tahun Dia mendapatkan 23 ton emas Per tahun Berapa 23 ribu 23 ribu Jadi 23 ton emas Setiap tahun Nah itu Kalau 100 tahun Jadi berapa Terus saya tanya sekarang Dimana Kak emas Yang disimpan Salomo Disimpan Daud Sudah tau Sekarang yang nyimpan itu Amerika Mas Seluruh dunia Itu berasal Dan sebagian Di Inggris Jadi yang mengontrol dunia Siapa Amerika dengan Inggris Logam mulia Itu pusatnya Di sana Dan sekarang China Lagi beli emas Yang terakhir saya dengar 15 ton Dibeli oleh China Dan dia akan beli lagi 20 ton Sampai 200 ribu ton 20 ton Sampai 2 ribu ton Untuk apa Menstabilkan ekonomi China Jadi dari mana Stabil ekonomi Atau enggak Bukan dari Uang kertas Fiat itu kan Istilahnya Fiat itu uang kertas Yang bisa dibakar Ini enggak bisa Kamu bakar Enggak bisa Emas enggak bisa Jadi controlling dunia Dari mana Bangsa Israel Coba kita pikir Baik-baik Waktu Salomo Punya masa hidupannya Dan seluruh Bangsa-bangsa Mempersembahkan Perak Mempersembahkan Itu kayu Dari Gunung Sanobar Dari Libanon Dari Tius Dari Sidor Semua terbaik Masuk ke Yerusalem Dan bagaimana Kota itu Kota Yang paling Kaya-kaya-kaya Di seluruh Muka dunia Dan pada zaman Siapa terkaya Salomo Ratu Sheba Yang orang kaya Itu datang Begitu sampai Di depan Di depan ini Belum sampai Ketemu Salomo Di depan itu Belum sampai Ke istana Hanya di depan Kota Yerusalem Ratu Sheba Itu sudah kagum Terus dia masuk Dan ketemu Salomo Lebih kagum lagi Dan diperkirakan Ratu Sheba Menawarkan diri Menjadi istri Salomo Saking kagumnya Seperti seorang Yang cinta Dengan artisnya Michael Jackson Aku mau Jadi istrimu Itu Ratu Sheba Kalau Ratu Sheba Yang kaya Itu kemudian Menjadi Orangnya Salomo Menjadi selirnya Dan semuanya Itu kaya-kaya apa Salomo Mesir Itu Ratu Sheba Itu Masuk ke dia semua Yang jadi pertanyaan Yang sampai hari ini Saya itu Ya iseng-iseng Cari tahu Terus kekayaan Salomo Daud Itu dimana Semua Masa yang Ribuan Mungkin ribuan ton Itu dimana Semua Sesudah Sesudah tahu Berapa Di free pot Itu berapa ton Masa yang dihasilkan Selama hampir 50 ton 1 juta ton Jadi Salomo Dengan Orang Papua Kayak mana Kayak orang Papua Karena 1 juta ton Iya kan Kalau dipikir gitu kan Tapi karena Gak bisa ngolai-ngolai Ya mereka lagi Kemana masnya Ya ke mereka lagi Kumpul lagi Mas-mas Bukan mas Agung Bukan mas Pri Bukan Bukan mas yang lain Ini mas betul-betul Mas Dan kumpulnya dimana Itu yang Kontrol dunia Mas Satu juta ton Itu kemana Mengerikan Dan ini saya cerita Ini bukan karena Kita Kemudian Pamer tentang Kekayaan Kehormatan Bukan Tuhan memberikan Kau kekayaan Umur panjang Dan dikatakan disini Yang tidak kau minta Kekayaan Kemuliaan Sepanjang umur Mu Tak ada Seorang pun Seperti engkau Di antara Raja-raja Dan jika engkau hidup Menurut jalan yang Kutunjukkan Tetap mengikuti Segala ketetapan Dan perintahku Ini syarat Sama seperti Ayamu Daud Maka aku Akan memperpanjang Umurmu lagi Sebagai kesimpulan terakhir Jika engkau taat pada Tuhan Jika engkau mau Bersama dengan Tuhan Dan resikonya Seperti apapun Kita tetap Mengakungkan Apa itu Dinamakan sebagai Hati yang melayani Tuhan Hati yang mengandalkan Tuhan Dan selalu mengandalkan Belas kasihan Tuhan Mendaulukan Tuhan Dari segala kepentingan kita Kebutuhan kita Bukan mencari Hal duniawi Kamu mencari dulu Kerajaan Allah Yang Tuhan Dukung katakan Dalam Matthew 6.33 Seek you first The kingdom of God Maka sesuatu Yang lainnya Yang tidak kamu minta Ditambahkan Tuhan Jadi orang kaya itu apa itu Oh itu timah tambahan Apa yang menjadikan kita kaya Hikmat Harta terpendam Kristus Dalam hati kita Dan itu nilainya Tidak bisa dibandingkan Dengan isi dunia ini Kamu mendapatkan Seluruh dunia ini Tapi binasa Buat apa Dan itu ditawarkan oleh Iblis Dan apa yang terjadi Dengan Salomo Setelah Salomo Merendahkan hati Dia mau mementingkan Kehendak Allah Di atas seluruh Kepentingan dia Dia mendahulukan Tuhan Dalam seluruh pemerintahnya Dia tetap Setelah Setia kepada Tuhan Seperti Tau Salomo mengikuti Papanya Dalam kejatuhannya pun Dia mengikuti papanya Setelah tahu pada masa tua Salomo Menuliskan kitab pengkotba Setelah kitab pengkotba Dituliskan dengan Tetesan air mata Dan penyesalannya Begitu dalam Jadi kalimat Dikatakan dari awal Sampai akhir Ada lebih 20 Kalimat Sia-sia Sia-sia Dan berakhir Dengan sia-sia Dan seluruh pengkotba Hikmatnya itu adalah Hikmat kesia-siaan Di bawah matahari Apapun kau lakukan Mau apapun manusia itu Paling batasnya itu Mulut Dan tidak lebih dari Kenyang Makan Dan tidak lebih dari Yang lebih dari itu adalah Keragusan Ketamakan Dan dikatakan di bawah matahari Semua Di dalam Kesia-siaan Apapun yang Muka kerjaan Jadi sekarang Saya tanya Yang kita minta Waktu kita bisnis Tuhan Berikan bisnis Saya itu Wah keuntungan Yang banyak Setelah Bukan itu Dimutas Saya mau kerja Tuhan yang mau kerja Kalau bisa kerjaan Saya dapat Kedudukan Jadi manager Jadi direktur Setelah Bukan itu dimutas Apa Berikan aku hati Yang bisa menimbang Apa yang baik Dan apa yang Sahabat Aku bisa mengerti Apa kehendak Itulah kekayaan Sesungguhnya Itulah Harta Orang percaya Yang lainnya Ditambahkan Tuhan Jika Engkau setia Engkau betul-betul Bisa dipercaya Oh orang cari Kamu Di dunia ini Orang yang Trusting itu Sulit Semakin Tahun Semakin Tahun Semakin Sulit Bahkan Menurut penelitian Di Amerika Ini aneh Sekali Semua presiden Tidak dipercaya Oleh orang Amerika Rakyatnya Trump Engkau dipercaya Biden Engkau dipercaya Indonesia Disurvey Presiden kita 80% Orang suka Presiden kita Menjadi pertanyaan Dipercaya Mereka orang-orang Yang Brilliant Yang kritik Luar biasa Jadi melihat presiden Gak bisa Jujur Kamu Percaya gak Dengan dia Setelah Nilainya Di bawah 50% Jadi Bangsa Amerika Rakyat Amerika Tidak percaya Presidennya Salomo Setelah Kalau disurvey Setelah Tahu surveinya Dari bawah Sampai Semua yang berada Dengan dia Surveinya itu Hampir Sempurna Kalau IP Itu 4 Salomo Dikatakan oleh Tuhan Tidak ada orang Sempurna Seperti Mengatur Kerajaan Mengatur Musik Mengatur Ibadah Mengatur Tata Kerama Mengatur Tata Semua ada Organisasi Semua Salomo Begitu Detail Seluruh Sistem Kerajaan Semua Ada Itu Mengagumkan Bukan Bukan hanya Kekayaan Manajemennya Seluruh Pengaturannya Tidak ada Satu di dunia Dan kerajaan Manapun Yang bisa Setara Dengan Salomo Dan sampai Hari ini Warisan Itu Ada Di Dalam Bangsa Ketempatan Ketelitian Presisi Sudah-sudah Gak Bisa Gak Bisa Kalahkan Kenapa Dibentuk oleh Tuhan Ribuan Tahun Sedangkan Kita Baru Kemarin Sore Udah Berlaga Ebat-ebat Mereka Dibentuk oleh Tuhan Dalam Penderitaan Dalam Kesulitan Wah Begitu Berat Dan Mereka Betul-betul Tahu Apa Itu Kualitas Sudah Saya Beritahu Di Swiss Ada Satu keluarga Yang Sekarang Hampir Punah Yang Satu Keluarga Dulu Ada Tiga Keluarga Sekarang Tinggal Satu Keluarga Saya Gak Tahu Yang Tragis Hanya Satu Keluarga Yang Bisa Bikin Jam Yang Hampir Jamnya Itu Itu Seumur Hidup Ketepatannya Banyak orang Ngatakan Apa Itu Jamnya Itu Seperti Rolex Atau jam Jamnya Kenapa Harganya Satu Miliar Wah Orang Senangkan Pamer Sebenarnya Ini Bukan Masalah Jam Ini Masalah Hati Mengerjakan Dengan Hati Ketelitian Jadi Setiap Jarum Itu Timbangannya Ketepatannya Berapa Ujungnya Dan Kerakannya Semua Itu Ketelitian Luar Biasa Kalau Kita Bikin Jam Dari China Bikin Jam Besok Loh kok Lambat Ini kan Setengah Dua belas Kok Setengah Dua belas Kurang Seperempat Baru Sehari Molornya Bukan Hanya Molor Mengker Kok Bisa Lima Belas Menit Perhatikan Satu Hari Molor Sebelas Menit Kalau Kamu Naik Kendaraan Itu Kalau Dihitung Tambah Lama Tambah Gimana Maka Di Jerman Hitungannya Detik Pintu Kereta Dibuka Detik Kalau Dikit Aja Ngundang Orang Datang Jam Tujuh Jam Lapan Baru Datang Bekerja Jam Dua Belas Jam Tiga Baru Datang Pak Udah Bubar Jam Dua Belas Datang Jam Dua Ya Bubar Kalau Di Papua Nanti Kita Belajar Ini Teman Saya Di Papua Ayo Kita Belajar Panggil Itu Anak Mu Oke Itu kan Orang Hutan Bukan Orang Hutan Bukan Orang Ini Di Hutan Terus Kemudian Anak Mu Kirim Jam Berapa Jam Sembilan Pagi Jam Tiga Sore Baru Datang Kenapa Tidak Punya Jam Orang Hutan Tidak Punya Jam Jadi Jangan Dengan Orang Seperti Janja Dengan Jam Pake Jam Jam Mereka Kapan Nanti Matahari Ya Pake Matahari Kalau Udah Mau Turun Ya Disini Kami Tunggu Jadi Orang Janja Jam Sembilan Tunggu Kenapa Satu Jam Dua Jam Sampai Jam Baru Datang Aduh Capek Kenapa Capek Karena Konsepnya Sinyalnya Radarnya Tidak cocok Frekuensinya Tidak cocok Nyambung Jadi Kita Harus Bersama Sama Seperti Salung Bagaimana Frekuensi Saya Sinyal Saya Itu Nyambung Dengan Sinyal Tuhan Nah Itu Yang disebut Sebagai Hikmat Tau Hati Tuhan Kita Bersyukur Hari ini Mari kita Berdua Penyerahan Bapak kami Bersyukur Hari ini Engkau Memberikan Kami Satu Contoh Hati Seperti Hati Salung Tidak Mencari Apa yang Dicari Oleh Dunia Tidak Memburu Kekayaan Kehormatan Bahkan Kesenangan Kenikmatan Kepentingan Jiri Seluruh Tapi Dunia Memberikan Kami Dan Khususnya Anak-anak Muda Dan Begitu Anak-anak Muda Yang Sering Memamerkan Kepada Kami Satu Hati Yaitu Men